Teman teman kembali lagi di channel Sekarang bapak lagi Ketawatan kandang Ngecekin nih ular-ular kepeliharaan Nyorang Namanya bapak Ya ini disini ada ular ya Jenis piton mulurus Tapi ini albinonya teman teman ya Sekarang bapak bukan mau sombong ular atau gimana Sombong amat Tapi bapak mau ngejelasin tentang jenis-jenis gigi ular Jadi ular tuh punya beberapa jenis gigi Jadi aktualnya sih Jadi jenis gigi ular tuh ada empat ya teman teman Yang pertama aglifa Yang kedua Opistoglifa Yang ketiga proteroglifa Dan yang keempat selenoglifa Jadi apa aja sih itu Nah sekarang Bangun akan ngejelasin ya teman teman A few moments later Teman teman Yang pertama kita punya jenis gigi aglifa Apa itu gigi aglifa Jadi jenis gigi aglifa itu Adalah jenis yang semuanya sama rata Maksudnya sama rata tuh disini kita gak punya taring yang lebih panjang dari gigi yang lain ya teman teman Biasanya kalo contohnya dari jenis gigi aglifa itu Kayak ular ini Ini jenis giginya aglifa teman teman Jadi ular jenis ini tuh Memiliki jenis gigi aglifa Biasanya apa aja sih yang punya jenis gigi aglifa itu contohnya Kayak ular koros Kalau untuk ular lokalan Ular jenis-jenis ular piton Juga termasuk ya teman teman Ular aglifa Dan yang kedua teman teman Ada jenis gigi opistoglifa Apa itu jenis gigi opistoglifa Jadi jenis gigi opistoglifa itu Adalah jenis gigi yang memiliki taring Tapi dibelakang teman teman Posisinya biasanya di Nah digambarin ini Nah itu adalah jenis gigi Opistoglifa teman teman Mereka memiliki taring belakang Biasanya ular apa aja sih yang memiliki jenis gigi opistoglifa itu dimiliki oleh Jenis ular cincin mas Atau Ular gadung ya teman teman Itu memiliki jenis gigi opistoglifa Yang ketiga teman teman Ada jenis gigi Proteroglifa Biasanya apa saja sih yang memiliki gigi proteroglifa Jadi proteroglifa itu biasanya dimiliki oleh family elipidae Apa aja sih elipidae Biasanya dimiliki oleh jenis ular cobra teman teman Jadi ular cobra memiliki jenis gigi proteroglifa ya teman teman Karena dia memiliki taring di depan Tapi kecil untuk menyuntikkan pisanya langsung teman teman Yang keempat atau yang terakhir ya teman teman Kita memiliki jenis gigi selenoblifa Apa itu selenoblifa Jadi jenis gigi selenoblifa itu Adalah jenis gigi yang taringnya berada di depan Dan bisa dilipat teman teman Contoh dari ular yang memiliki jenis gigi seperti ini adalah keluarga Viper Jadi Viper pasti memiliki jenis gigi Ini karena taringnya itu taringnya itu di depan ya teman teman Terus bisa dilipat juga Itu salah satu contoh dari ular ular yang memiliki jenis gigi seperti ini teman teman Bisa dilihat deh dikambar ini ya Ya teman teman itu adalah 4 jenis gigi yang dimiliki oleh ular ya teman teman Kan beda beda tuh dari setiap jenis ular Jadi masing masing punya jenis giginya teman teman Oke mungkin segitu aja teman teman Untuk 4 jenis gigi ular yang dimiliki oleh gelar teman teman Dari channel ini setelah anda menonton video ini Semoga pikirnya menambah wawasan teman teman Tentang pengenalan atau pengetahuan 4 jenis gigi ular Oke teman teman Jangan lupa untuk ngeklik, share, like, comment, and subscribe ya teman teman Setelah nonton video ini Agar kami bisa terus membuat konten konten atau video video yang lebih menarik Dan lebih asik dan lebih bermanfaat buat teman teman semua Terima kasih